Intro Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun saudara berada Berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran sekolah sahabat Pelajaran sekolah sahabat kita adalah pelajaran yang ke-6 Dengan judul Dan Bangsa Besar Manakah Dan Bangsa Besar Manakah Ayat intinya terdapat di dalam ulangan pasal 4 Ayatnya yang ke-8 Dan Bangsa Besar Manakah yang mempunyai ketetapan Dan peraturan demikian adil Seperti seluruh hukum ini Yang kubentangkan kepadamu pada hari ini Saudara-saudara ku yang kasih dalam Tuhan Tiga pasal pertama dari kitab ulangan Adalah sebuah pelajaran sejarah Yang mengingatkan orang Israel tentang kuasa Dan kasih karunia Allah yang bekerja di antara mereka Lalu di pelajaran kita sekarang ini Ulangan pasal 4 Pelajaran sejarah Berganti kepada sebuah khutbah Dimana ulangan pasal 4 Dimulai dengan kata Ibrani Atau Sebuah kata sambung Kata keterangan Yang diterjemahkan dengan Dan sekarang Atau jadi sekarang Sebuah pengingat dari apa yang Allah telah lakukan Bagi orang Israel Sehingga sekarang Sebagai tanggapan Mereka harus melakukan apa yang Allah sampaikan kepada mereka Itulah sebabnya saudara-saudara ku kata kerja yang pertama muncul setelah kata atau ini Jadi sekarang adalah kata yang sama dengan kata kerja yang digunakan di dalam permulaan daripada doa Dan itu berarti kata sama itu kita tahu artinya adalah Dengarlah Lakukan Lakukan Atau turuti Sebuah kata kerja yang diulang-ulang di sepanjang kitab ulangan Itulah sebabnya saudara-saudara ku ulangan pasal 4 ini dimulai dengan Jadi sekarang Hai Israel Dengarlah Kamu harus Menuruti akan hal-hal berikut ini Dan itulah yang akan menjadi pembahasan kita Dari hari ke hari Baik saudara ku sebelum kita lanjutkan pelajaran kita Kita tunduk kepala Kita berdoa Bapak di surga pada saat ini Kami akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kami Tuhan Kami sangat mengharapkan kuasa romu yang kudus Sehingga kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan Melalui pelajaran pada hari sahabat yang diberkati ini Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pelajaran yang pertama Pelajaran hari Minggu dengan judul Jangan tambahkan atau kurangkan Berdasarkan ulangan 4 ayatnya yang kedua Saudara-saudara di ayat yang kedua ini Tuhan memberikan bangsa Israel amaran Sehubungan dengan ketetapan dan peraturannya Yaitu untuk tidak menambahkan atau mengurangi perintah yang Tuhan berikan Mengapa Tuhan mengatakan hal tersebut? Kita tentu mengetahui jawabannya saudara-saudara Oleh karena bangsa Israel dalam banyak cara Mereka bukan hanya mengabaikan atau mengurangi aturan-aturan daripada hukum Allah Tetapi mereka juga menambahkan pengertian mereka sendiri pada hukum tersebut Maksudnya mereka mempraktekkan nilai-nilai atau hal-hal yang tidak ditentukan oleh hukum Sehingga justru menuntun pada pelanggaran terhadap hukum tersebut Itu kita bisa lihat contohnya di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 Saudara-saudaraku bagaimanapun juga Menambah atau mengurangi itu berarti bahwa hukum itu telah diubah Oleh karena itu saudara-saudara kita perlu berhati-hati Untuk tidak menambah atau mengurangi apa yang Allah telah sampaikan kepada kita untuk dilakukan Seorang ambat Tuhan di dalam bukunya Selected Messages volume yang ke-2 Halaman 107 mengatakan setan berusaha dengan gigi dan tak kenal lelah Dalam upayanya untuk mengubah hukum Allah Dan setan telah berhasil dalam membuat dunia percaya Bahwa hukum Allah itu salah Bahwa hukum Allah itu perlu direvisi Dan sayangnya saudara-saudaraku Sebagian besar gereja Kristen Oleh sikap mereka menunjukkan Bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sama Jadi pelajaran penting yang pertama Pelajaran penting hari Minggu Mengapa kita tidak boleh menambah atau mengurangi akan perintah Allah itu Oleh karena dengan menambah atau mengurangi perintah Allah Itu sama saja kita telah mengubah perintah Allah Kita telah melanggar perintah Allah Pelajaran yang kedua pelajaran hari Senin Dengan judul Baal Peor Berdasarkan ayat yang ketiga dari ulangan pasal yang keempat Saudara-saudara di ayat ketiga dan ayat yang keempat ini Anak-anak Israel Orang-orang Israel diberikan lagi sedikit pelajaran sejarah Sebagai pengingat masa lalu sehubungan dengan kebenaran rohani Kebenaran rohani serta pelajaran apa yang kita dapat Dari kegagalan bangsa Israel di dalam penyembahan Baal Peor ini Saudara-saudaraku Israel seharusnya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka Tentang satu-satunya Allah yang benar Mereka harus menjadi sebuah contoh untuk menunjukkan Seperti apa penyembahan kepada Allah yang benar Tetapi sayangnya saudara-saudaraku Mereka seringkali jatuh di dalam pemberontakan Yang terang-terangan terhadap Allah yang seharusnya mereka wakili di dunia ini Mereka justru didapati tertangkap di dalam praktek-praktek kekafiran Dimana bangsa Israel bergabung di dalam penyembahan terhadap Baal Peor Saudara-saudaraku Walaupun kita tahu kata berjina atau frase berjina Seringkali memiliki arti rohani Jadi perjinahan secara rohani Dalam peristiwa ini Ketika Israel mengikuti ala-ala kafir Dan juga praktek-prakteknya Dalam kasus Baal Peor ini Sesungguhnya kisah ini juga menunjukkan Ada dosa seksual secara terang-terangan Dimana iblis menggunakan wanita-wanita kafir Untuk menggoda para laki-laki Israel Yang dengan terang-terangan membiarkan diri mereka digoda Jadi saudara-saudaraku tidak diragukan lagi Tindakan perjinahan secara fisik Akan memimpin pada kemerosotan lebih jauh lagi Yaitu perjinahan secara rohani Oleh karena itu saudara-saudara Janganlah mengeraskan hati dengan dosa secara fisik Karena selanjutnya kita akan jatuh dalam dosa berikutnya Yaitu dosa secara rohani Yang tentu itu merupakan tujuan utama Daripada iblis Kenapa? Karena pikiran dan tubuh kita sangat berhubungan erat Pikiran dan tubuh kita sangat berhubungan erat Apa yang kita pikirkan Akan mempengaruhi kehidupan kerohanian kita Pelajaran penting yang kedua Saudara-saudaraku Pelajaran penting hari Senin Pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa Penyembahan Baal Peor Oleh orang-orang Israel Pelajarannya adalah Perjinahan secara fisik Akan memimpin, menuntun kepada kemerosotan lebih jauh Yaitu perjinahan secara rohani Oleh karena itu saudara-saudaraku Janganlah mengeraskan hati dengan dosa secara fisik Karena kalau kita mengeraskan hati secara fisik terhadap dosa Maka selanjutnya kita akan jatuh di dalam dosa secara rohani Pelajaran yang ketiga Pelajaran hari Selasa Dengan judul Berpaut pada Tuhan Alamu Berdasarkan ayat yang keempat dari ulangan pasal 4 Saudara-saudaraku kita tahu Di dalam peristiwa penyembahan Baal Peor itu Ribuan orang Israel mati Di dalam dosa yang berhubungan dengan Baal Peor Tetapi di dalam ulangan pasal 4 Ayat yang keempat Di situ dikatakan seperti ini Sedangkan kamu sekalian Yang berpaut pada Tuhan Alamu Masih hidup sampai pada hari itu Saudara-saudara ayat itu menjelaskan kepada kita Perbedaan antara mereka yang jatuh dalam dosa Dan juga mereka yang tidak jatuh di dalam dosa Poin pentingnya adalah Semua yang mengikuti atau menyembah Baal Peor Dibinasakan Tetapi setiap orang yang benar-benar berpaut pada Tuhan Dibiarkan hidup Saudara-saudaraku kata Ibrani Untuk sungguh-sungguh berpaut adalah Daubake Ya dalam bahasa Indonesia ditulisnya Dabeg Tapi dalam pelafalannya adalah Daubake Seri menunjuk pada sebuah Komitmen yang kuat Untuk berpaut pada sesuatu Di luar daripada diri sendiri Saudara-saudara Akar kata Ibrani yang sama dari Daubake ini Digunakan di dalam kejadian pasal 2 Ayatnya yang ke-24 Ketika seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya Dan berpaut dengan istrinya Saudara-saudara kata ini Daubake ini dalam kitab ulangan Muncul 4 kali Di dalam ulangan pasal 10 ayat 20 Ulangan pasal 11 ayat 22 Ulangan pasal 13 ayat yang ke-4 Dan juga ulangan pasal 30 ayat yang ke-20 Dimana di dalam setiap kasus idenya selalu sama Yaitu orang Israel Harus berpaut Harus berpegang teguh pada Allah Mereka harus memberikan diri mereka kepada Allah Dengan demikian mereka akan mendapatkan kuasa Dan kekuatan daripada Allah Dan yang penting untuk diingat Saudara-saudaraku Bahwa umat itu sendiri Pribadi-pribadi orang Israel itu adalah Yang menjadi subjek daripada kata kerja ini Daubake ini Jadi mereka harus berpaut Mereka harus membuat pilihan untuk berpaut pada Allah Dan kemudian Di dalam kuasa dan kekuatan Allah Mereka dapat menghindar daripada pencobaan Sehingga mereka tidak jatuh di dalam dosa Saudara-saudaraku Bila mana kita membaca di dalam Judas ayatnya yang ke-24 Kitab Judas ayatnya yang ke-24 Disini dikatakan Allah sanggup untuk menjaga kita Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa Tetapi sekali lagi kita harus membuat satu pilihan Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang setia Pada peristiwa Baal Peor Mereka berpaut pada Tuhan Dengan demikian apa yang Rasul Paulus katakan Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya ke-13 Apapun pencobaan yang kita alami Kita akan bisa tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Kita akan tetap setia berpaut kepada Tuhan Pelajaran penting yang ketiga Pelajaran penting hari Selasa Mengapa kita harus berpaut pada Tuhan Kita harus berpaut kepada Tuhan Karena Tuhan akan menjaga kita Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa Dan dengan berpaut pada Tuhan Apapun pencobaan yang kita alami Kita tetap setia kepada Tuhan Pelajaran yang keempat Pelajaran hari Rabu Judulnya dan Bangsa Besar Manakah Ini judulnya sama dengan pelajaran kita Di sepanjang minggu ini Ini berdasarkan ulangan pasal 4 ayat 7 Dan juga ayat yang ke-8 Saudara-saudara apa yang ditulis Dalam beberapa ayat Sesudah ulangan pasal 4 ayat yang ke-4 Jadi ulangan pasal 5 sampai ayat yang ke-9 Ini adalah pernyataan yang sangat tegas Dan juga pernyataan yang sangat indah Yang bisa ditemukan di dalam keseluruhan Alkitab Di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-9 Di ulangan pasal 4 Tuhan menginginkan bangsa Israel Untuk menyadari Bahwa mereka telah dipanggil Mereka telah dipilih Untuk alasan yang khusus Mereka adalah bangsa yang besar Sama seperti yang Allah katakan kepada Abraham Di dalam kejadian pasal 12 Ayatnya yang ke-2 Bangsa Israel adalah bangsa yang besar Bangsa yang spesial Yang istimewa Karena ada dua hal Berdasarkan ulangan pasal 4 ini Yang pertama Saudara-saudara Tuhan dekat dengan mereka Dimana kedekatan Tuhan itu Melalui kehadiran Tuhan Di dalam baik suci Di dalam kaabah Dan yang kedua Kedekatan ataupun keistimewaan Daripada bangsa Israel itu Oleh karena Ketetapan Dan Peraturan yang Tuhan telah nyatakan Kepada mereka Tetapi saudara-saudaraku Tujuan Allah membuat Bangsa Israel menjadi besar Adalah supaya Sekali lagi mereka bisa menjadi berkat Kepada semua kaum Di muka bumi Seperti berkat yang Tuhan Turunkan kepada Nenek moyang mereka Abraham Di dalam kejadian pasal 12 Ayatnya yang ke-3 Dan Kalau kita baca di dalam Yesaya 49 Ayatnya yang ke-6 Mereka juga harus Menjadi terang dunia Disitu dikatakan Tetapi aku akan membuat Engkau Menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan Yang daripadaku Sampai ke ujung bumi Tetapi saudara-saudara Ayat ini bukan berarti bahwa Keselamatan itu Didapatkan Dari bangsa Israel Tetapi bahwa Melalui mereka Melalui Bangsa Israel Allah yang benar Allah yang menyelamatkan itu Dinyatakan Jadi saudara-saudaraku Pelajaran penting Yang ke-4 Pelajaran penting Hari Rabu Apakah tujuan Allah Menjadikan Israel Sebagai bangsa yang besar Bangsa yang istimewa Saudara-saudaraku Tujuan Allah Menjadikan Israel Sebagai bangsa yang besar Bangsa yang istimewa Adalah supaya mereka Menjadi berkat Supaya mereka Menjadi terang Bagi dunia Yaitu dengan Menyatakan Tentang Satu-satunya Allah Yang benar Allah yang menyelamatkan Pelajaran yang terakhir Pelajaran hari Kamis Dengan judul Kebijaksanaanmu Dan akal budimu Berdasarkan ayatnya Yang ke-6 Dari ulangan pasal 4 Saudara-saudaraku Sejauh ini Kita sudah melihat Di dalam ulangan pasal 4 Ayat 1 sampai ayat yang ke-9 Itu adalah sebuah Ekspresi yang sangat Kuat Yang tidak hanya Menunjukkan Status spesial Daripada bangsa Israel Tetapi juga Panggilan daripada Misi Tuhan Melalui Bangsa Israel Dan Ayat-ayat ini juga Menyatakan bahwa Mereka Orang Israel Pada saat itu Harus Menurut Mengikuti Dan melakukan Apa yang Tuhan Perintakan kepada Mereka Dan penurutan Mereka itu Merupakan Kebijaksanaan Dan akal budi Mereka Di mata Bangsa-bangsa Di sekitar mereka Jadi ayat ini Ulangan pasal 4 Ayat 6 Dengan jelas Menyatakan Bahwa ketika Mereka Memelihara Ketetapan Dan perintah-perintah Allah Maka Penurutan mereka Itulah Yang menjadikan Kebijaksanaan Dan akal budi Mereka Dengan demikian Kebijaksanaan Dan akal budi Mereka Merupakan Manifestasi Hukum Allah Yang nyata Dalam hidup Mereka Saudara-saudara Orang Israel Dan kita Sekarang ini Harus Menghidupkan Kebenaran-kebenaran Yang Tuhan Telah berikan Kepada Kita Dan kita Bisa Melakukan itu Hanya Apabila Kita Menuruti Semua Kebenaran-kebenaran Itu Itulah sebabnya Berulang-ulang Bangsa Israel Dipanggil Untuk menurut Begitu juga Saudara dan saya Berulang-ulang Dipanggil Untuk menurut Karena Penurutan kita Kepada Ketetapan-ketetapan Dan peraturan Tuhan Adalah yang Menjadi Poin utama Dalam hal Menjadi saksi Bagi Tuhan Dan itu Sekali lagi Merupakan Kebijaksanaan Dan juga Akal budi Yang Tuhan Berikan bagi kita Saudara-saudaraku Hamba Tuhan Di dalam Bukunya Seri Membina Jilidnya Yang kelima Halaman 221 Mengatakan Penurutan Orang Israel Kepada Hukum Allah Menjadikan Mereka Keadaiban Dari Kemakmuran Di hadapan Bangsa-bangsa Di dunia Jika menurut Orang Israel Akan dipelihara Dan akan Diberkati dengan Kesegaran Intelektual Mereka menjadi Sebuah Kerajaan Imam-imam Dan Allah Melengkapi mereka Dengan setiap Perlengkapan Supaya menjadi Bangsa yang Mulia Di dunia ini Jadi Saudara-saudaraku Pelajaran penting Yang terakhir Pelajaran penting Hari Kamis Bagaimanakah Orang Israel Begitu juga Saudara dan saya Bisa menjadi Orang-orang Pribadi-pribadi Yang bijaksana Dan berakal budi Saudara-saudaraku Yang membuat Orang Israel Menjadi bijaksana Dan berakal budi Yang membuat Saudara dan saya Bijaksana Dan berakal budi Adalah ketika Orang Israel Ketika saudara dan saya Memelihara Dan menghidupkan Kebenaran-kebenaran Yang Tuhan berikan Kepada Kita Demikianlah pelajaran Kita pada hari Sabat ini Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita Tunduk kepala Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Satu pelajaran Yang indah Yang kami boleh dapatkan Sebagaimana Engkau telah menjadikan Bangsa Israel Jadi bangsa Yang besar Oleh karena Ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan Yang engkau nyatakan Oleh karena Kedekatan engkau Yang hadir Dalam kehidupan mereka Biarlah kami juga Boleh menjadi Umat-umat Tuhan Yang dapat Memiliki kedekatan Dengan Tuhan Yang dapat Menati dan menuruti Akan Perintah-perintah Tuhan Hukum-hukum Tuhan Dengan demikian Engkau akan Memberkati kami Menjadi umat Tuhan Yang mulia Yang besar Di atas Muka bumi ini Menjadi umat-umat Tuhan Yang memiliki Kebijaksanaan Dan juga Berakal budi Oleh karena Takut Akan Tuhan Bapak di surga Memberkati semua Pemirsa Yang menyaksikan Tayangan video Sekolah Sabat ini Dimanapun mereka berada Inilah seru kami Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Sampai jumpa